Intro Ramadan Sananta datang Timnas Indonesia U24 lolos dari lubang jarum Meski kalah dari Korea Utara dalam laga terakhirnya di fase grup Asian Games tahun 2023 Tim besutan Indra Shafri ini lolos dengan status sebagai salah satu dari 4 tim peringkat 3 terbaik Di babak 16 besar Indonesia U24 akan menghadapi Uzbekistan Laga ini akan dihelat di Sangcheng Sports Center Stadium Pada laga ini Indonesia U24 akan mendapat tambahan amunisi yang sangat berharga Penyerang andalan mereka Ramadan Sananta bisa bergabung dengan tim Kehadiran Sananta dipastikan akan mengubah starting si Indonesia U24 Jika kondisinya fit penggawa persis solo ini hampir bisa dipastikan akan menjadi andalan Indonesia U24 di lini depan Selain Sananta ada sejumlah pemain lain yang bisa menjadi pilihan pertama Indra Shafri untuk menghadapi Uzbekistan Bagaimana perakiraan susunan starting si Indonesia U24 pada laga kontra Uzbekistan dengan kehadiran sosok Ramadan Sananta Meski absen, Rahmat Irianto yakin timnas Indonesia U24 berikan yang terbaik Rahmat Irianto akan absen memperkuat timnas Indonesia U24 pada babak 16 besar Asian Games tahun 2023 Pasalnya gelandang milik Persib Bandung itu harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning Skuad Garuda muda akan melawan Uzbekistan pada babak 16 besar Menurut Rahmat Irianto Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan Namun ia yakin rekan-rekannya bisa menaklukkan tim asuhan timur kapas itu Dia berkata jelas enggak mudah, tapi harus optimistis karena bola itu bundar, tetap berikan yang terbaik saja Pemain yang akrab di Saparian ini juga mengomentari kehadiran Ramadan Sananta di timnas Indonesia U24 jelang babak 16 besar Menurut Rahmat Irianto bergabungnya Ramadan Sananta akan menambah kekuatan timnas Indonesia U24 terutama dari lini serang Ramadan Sananta sangat membantu karena kemarin kami kehilangan sosok penyerang Elkan Bakngot sukses balas dendam pada Huan Hichan Elkan Bakngot sukses membalas kekalahan atas Huan Hichan pada laga 32 besar cara baukap Pemain timnas Indonesia itu membalas kekalahan yang dialami pada musim lalu Ipswich Town berjumpa Wolverhampton pada babak 32 besar cara baukap di Stadion Portman Road Sempat tertinggal 2 gol, Ipswich Town menang dengan skor 3-2 Wolves yang lebih diunggulkan menang memulai laga dengan sempurna Pada menit ke-15 mereka unggul 2-0 lewat gol Huan Hichan dan Toti Gomez Namun sebelum babak pertama usai, Ipswich Town mampu membuat skor menjadi 2-2 Jack Taylor akhirnya membuat skor menjadi 3-2 lewat golnya pada menit ke-58 Elkan Bakngot sendiri bermain penuh pada duel kali ini Dua pemain Asia Elkan Bakngot dan Huan Hichan bermain sejak menit awal pada duel Ipswich Town dan Wolves Pratama Arhan dikabarkan terima pinangan Suwon FC Back timnas Indonesia Pratama Arhan dikabarkan bersedia menerima pinangan klub Korea Selatan Suwon FC Kabar ini diklaim oleh media Korea Selatan Chosun Suwon FC sendiri adalah peserta kasta teratas Liga Korea Selatan tahun 2023 Yang sementara menempati peringkat ke-10 dari 12 kontestan dengan 29 poin dari 31 pertandingan Sejak bergabung dengan Tokyo Verdi pada tahun 2022 Pratama Arhan bahkan jarang masuk skuad Pemain berkaki kidal itu baru bertanding 4 kali dengan jumlah 256 menit Chosun mendapatkan informasi terkait rencana kepindahan Pratama Arhan ke Suwon FC Dari seorang pejabat yang mengetahui bursa transfer Liga Korea Selatan Suwon FC hampir merekrut pemain timnas Indonesia Pratama Arhan Kesepekatan telah dicapai dengan Arhan Arhan berstatus bebas transfer, detailnya rencananya akan diumumkan dan segera diselesaikan Indra Syafri langsung ceramahi timnas Indonesia U24 Usai kalah dari Korea Utara Pelatih Indra Syafri mencerahami anak asuhnya di timnas Indonesia U24 Usai menelan kekalahan 0-1 dari Korea Utara Dalam laga terakhir grup F-Asian Games tahun 2023 Timnas Indonesia U24 menelan kekalahan setelah Kim Yu Song mencetak gol pada menit ke-40 Dalam duel yang berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium Jin Hua tersebut Dia berkata setis kebobolan, koreksi penting dan jangan pernah takut dikoreksi Jangan pernah takut disalahin orang, jangan pernah takut dikritik orang karena itu yang membuat kita besar Timnas Indonesia U24 finish di urutan ketiga kelas men akhir grup F-Asian Games tahun 2023 dengan nilai 3 Adapun Korea Utara menjadi juara grup F dengan 9 angka Dan Kyrgyzstan sebagai runner-up karena unggul agresivitas gol atas timnas U24 Pelatih Indra Syafri meminta para pemain timnas Indonesia U24 tidak perlu malu dengan kekalahan tersebut Menurut Indra para pemain sudah tampil bagus sepanjang laga dan hanya kalah tipis dari Korea Utara Terima kasih telah menonton!